Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Pernyataan terbaru dari Presiden Rusia Vladimir Putin kembali memunculkan ancaman akan adanya Perang Dunia Ketiga. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat pada Jumat 13 September waktu setempat, Putin memperingatkan NATO akan resiko perang secara langsung. Terutama jika negara-negara barat menyetujui penggunaan senjata jorok jauh oleh Ukraina untuk menyerang wilayahnya dan membuat Rusia menjadi target. Peringatan keras Putin tersebut muncul saat penjabat Amerika Serikat dan Inggris membahas permintaan Kyiv agar mereka melonggarkan aturan tentang penembakan senjata barat ke Rusia lebih dari 2,5 tahun setelah invasi Moskow ke Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon kepada sekutu barat untuk membiarkan Ukraina menembakkan rudal termasuk attack jarak jauh Amerika Serikat dan storm shadow Inggris ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana cara untuk melamakan udara Rusia untuk membandingkan pesan dan menyurunkan Jangan pr她 mau ditanya pada impian datang utkannya untuk mempunyai ukraina rasyon untuk memperhafiskan ke Ukraina untuk memperhafiskan ke dalam ukraina bahwa rasyon atau tidak perlu memperhafiskan ke dengan kutu barat ke ini, atau untuk memperhafiskan ke dalam percayaan. Jangan prosesnya untuk memperhafisi ke dalam keadaan sepunan lebih tersebut ke dalam ataupun ekran laman yang satu tempat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita ke informasi selanjutnya dilihat begitu ya dimana masih terkait bencana alam informasi selanjutnya datang dari provinsi utara Cheng Rai di Thailand yang dirundung banjir akibat topan yagi setidaknya 9 orang tewas dan lebih dari 22 ribu rumah terkena dampak banjir tersebut saat ini air banjir mulai surut dari beberapa daerah di wilayah tersebut namun banyak pemukiman di tepi sungai masih terendam banjir petugas penjelamat setempat masih terus berjebaku melamatkan warga yang terjebak akibat banjir yang dibawa topan yagi badai terkuat di Asia di tahun ini tak hanya itu sejumlah penerbangan juga dibatalkan di Bandara Internasional Cheng Rai karena cuaca yang buruk dari 10 penerbangan terjatuh ke dan dari Bandara Cheng Rai pada hari Kamis kemarin setidaknya ada 33 orang telah meninggal di seluruh Thailand sejak pertengahan Agustus akibat serantetan insiden terkait hujan termasuk tanah longsor dengan 9 kematian di minggu ini di 2 provinsi utara yang dilanda cuaca buruk akibat topan yagi bahkan sebelumnya telah menewaskan sedikitnya 197 orang di Vietnam yang melanda daratan pada hari Sabtu dan membanjir sebagian ibu kota Hanoi ya di informasi hot news selanjutnya kita ke fenomena alam di dalam negeri jagad dunia maya terutama di X sedang dihebohkan dengan munculnya fenomena awan tsunami baru-baru ini di Indonesia sebuah foto awan yang berbentuk terjangan ombak atau yang disebut awan tsunami dan disinyalir lebih berbahaya dari gempa megatrust benarkah demikian? dalam foto yang dibagikan akun Anindia Veyron terlihat gumpalan awan itu berbentuk cekung dengan cahaya putih di bagian atas dan gelap pada bagian bawahnya menanggapi isu yang beredar tersebut BMKG pun menjelaskan bahwa fenomena awan tersebut dapat disebut sebagai awan arkus awan ini biasa terjadi ketika musim peralihan dari kemarau ke hujan sudah mulai terjadi dan umumnya kejadian awan ini terjadi pada bulan September atau ketika sudah mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga Februari musim pancarobah yang kerap memunculkan awan yang bentuknya menyerupai golongan ombak tsunami ini terjadi pada September, Oktober, dan bulan November sementara awan tsunami yang terjadi di musim penghujan pada Desember, Januari, dan Februari namun menurut BMKG awan ini tidak ada kaitannya dengan fenomena gempa bumi, tsunami, dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.